Pada saat ini, kesudahan dimana ditunjuk menjadi saksi? Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman media yang ini sudah hadir. Saya sangat penghargai itu dan ini adalah bentuk perjuangan dengan semua warga Indonesia, bukan hanya untuk saya, anggap saja saya ini hanya wakilnya dengan pemohon-pemohon ibu yang disini. Tadi ketika saya ditunjuk sebagai saksi, pastinya perasaan saya campur abutnya. Yang pertama, saya ada perasaan tegang pasti, saya ada perasaan takut juga, tapi saya menguatkan diri saya bahwa niat saya hanya semata-mata ingin memberikan untuk bisa menjadi bagian dari keadilan untuk ibu-ibu di Indonesia yang mengalami hal yang sama seperti saya, yang sudah memiliki hak asuh, tapi tetap tidak bisa bersama dengan anak-anaknya. Dan mungkin kasus saya ini termasuk kasus yang terlama juga, sudah 7 tahun, jadi saya pikir mungkin ini sudah saatnya saya melakukan pergerakan yang mudah-mudahan hasilnya positif sebagai bentuk perjuangan. Wah, dengan akhirnya naik ke tingkat mahkamah konstitusi ini dengan ingin, bukan merebut ya, tapi ingin bintang keadilan sepertinya seperti itu ya. Gimana wah, dengan akhirnya naik tingkat BNK ini sendiri? Karena semua sudah awah lalui, dan akhirnya di tahun 2024 ini awah naik ke makanan konstitusi ini. Nah, pastinya saya tidak pernah membayangkan kalau misalnya kasus hak asuh anak saya bakal sepanjang ini, tapi saya menganggap ini mungkin adalah salah satu takdir yang mesti saya jalani, yang mesti saya lewati, jalan Tuhan, kalau memang ini saatnya kita bergerak gitu. Dan saya di sini mungkin saya adalah seorang public figure, yang mempunyai teman-teman media, yang memberikan atensi, yang sangat saya syukuri. Mungkin ini bisa saya jadikan satu wadah untuk kita menyuarakan, karena ini memang benar-benar satu fenomena yang seperti gunung es, yang terlihatnya tuh dikit, tapi ternyata tuh bawahnya banyak banget gitu kan. Seperti hal kecilnya, banyak yang DM saya di Instagram, kalau mereka mengalami hal yang serupa, jadi ketika ini bisa sampai di ranah mahkamah konstitusi, pasti saya ada rasa bersyukur dan berharap ini bisa menjadi jawaban dari doa-doa saya selama ini. Sampai detik hari ini kasus yang bergulir seperti apa awah, karena kan sempat kenarin kebending dalam arti mengenai pihak sana mau minta paspor, akhirnya dirimu itu salah satu yang terakhir yang gak bisa akhirnya gak bisa gitu yang awah kasih, karena memang betul-betul awah gak bisa komunikasi, karena awah juga gak mau juga memberikan paspor itu, karena awah juga ada yang namanya tidak bisa berkomunikasi sama anak-anak. Itu seperti apa sampai di detik hari ini wadah? Ya, jadi seperti yang tadi saya nyatakan sebagai saksi, bahwa saya memang tidak mempunyai akses untuk berkomunikasi gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya gak bisa melakukan apa-apa gitu, walaupun hak asu itu sudah ingkrah gitu. Jadi saya perjuangin hak asu bertahun-tahun, kenapa cuma seperti hanya secari kertas tanpa kekuatan apapun. Padahal itu hak asu dikeluarkan oleh mahkamah agung gitu kan, yang benar-benar satu hukum di Indonesia yang tertinggi ya mahkamah agung itu. Jadi seperti, kenapa ini ada yang salah di mana gitu. Dan yaudah, jadi ini merupakan satu bentuk ikhtiar dan usaha tetap kebetulan juga saya dipertemukan dengan ibu-ibu yang mengalami nasib yang sama-sama saya, yang hadir di sini, Mbak Sylvia dan Mbak Nur. Terus ada juga beberapa yang lain juga. Dan ini yang hadir, kita ini cuma sedikit dari banyak banget mewakili yang mengalami seperti yang saya alami. Tadi Hakim EMKA sendiri menyampaikan apakah dari hasil persidangan di dalam kata-kata ini? Hmm, kan gini ya, kalau untuk Hakim EMKA itu kan hanya teknis hukum acara pada hari ini kan hanya untuk mendengar saksian. Cuman pada prinsipnya kan, dari penasihat hukum gini, untuk kasus seperti ini kan udah menjadi fenomena ya, yang bersifat asal. Apalagi pemohon-pemohon kami ini udah memiliki status hak anak yang berkekuatan hukum tetap juga, Mbak Tania, seperti itu kan. Cuman dalam pelaksanaan kan hanya di atas kertas. Jadi, gimana peran negara gitu? Sementara konstitusi mengharuskan anak mendapatkan kasih pemeliharaan dari kedua orang tua. Tapi faktanya, hukum kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika salah satu orang tua kandung memisahkan anak dari orang tua lainnya. Itu yang dikatakan. Hukum pidana di sini, ya seperti macan ompong kan gitu. Jadi, tujuan kami ke MK ini, bagaimana kita bisa memformulasikan kekosongan hukum ini, katakanlah bukan kekosongan, penegak hukum yang salah, supaya mendapatkan pemahaman, jangan lagi menolak perkara pidana yang masuk. Karena hal seperti ini udah menjadi tanggung jawab negara dan masuk ranah publik, bukan ranah privat. Itu yang menjadi catatan penting. Bukan ranah privat. Pemisahan anak oleh salah satu orang tua itu ranah publik. Jadi, ranah publik itu udah ranah kepolisian, pidana. Harus berperan dalam kasus seperti ini. Itu dari saya. Pak Kawah, Bu, Mas Pani kan sudah masuk ke dalam Ramadan sendiri. Apakah sudah bertemu dengan anak-anak atau belum sendiri? Seperti apa? Ya, kalau Ramadan kali ini, seperti yang saya bilang, kan saya cuma paling bisa ketemu anak di sekolah. Nah, itu pun sangat terbatas banget gitu. Ngobrol pun hitungan menit, karena memang itu mereka belajar ya. Jadi, ya kalau misalnya ketemu belum sih. Belum, saya belum tahu kapan. Karena ya itu dengan segala keterbatasan yang saya punya gitu kan. Kadang-kadang, Bu, ada sedih juga kalau lagi buah Ramadan gini kan. Pengen sahur bareng. Anak-anak pun mulai gede gitu kan. Ngerasain sahur bareng mereka. Terus buka bareng. Ngajari mereka puasa. Terawi gitu ya. Itu rutinitas yang mungkin sehari-hari tapi bermakna banget gitu. Untuk kedekatan orang tua dan anak yang saat ini saya nggak bisa miliki. Kalau di sekolah sendiri, interaksinya, obrolannya seperti apa sih? Kalau itu ngobrolnya juga terbatas banget, Mbak. Karena kan orang tua itu tidak boleh masuk ke ranah kelas ya. Karena itu kan private anak dan guru. Lalu kemudian istirahat juga hitungan menit. Dan anak saya juga istirahat yang mainin sama temannya gitu. Jadi mungkin saya paling mantau dari jauh ngobrol pun hitungan menit gitu. Yang diobrolin kira-kira? Ya mungkin hal-hal standar aja. Saya juga tidak bisa bertanya secara private karena saya tidak pernah punya ruang untuk berdua. Anak saya itu selalu dengan teman-temannya gitu. Nggak mungkin juga saya tanya hal-hal yang terlalu sensitif. Nanti anak saya akan merasa malu gitu. Kalau temannya tahu, oh ternyata dia ini nggak tinggal sama ibunya ya gitu kan. Jadi saya juga jaga mental anak saya, jaga perasaan anak saya seperti itu. Itu berarti yang si Arif, Mbak? Kalau yang? Sama. Oh, dua-duanya sekolah. Tapi mereka tidak pernah menolak untuk berinteraksi dengan Kak Marwah gitu ya? Alhamdulillah nggak ya, Mbak. Tadi kan Kakak bilang setiap tahun-tahun ngasih kado gitu. Tidaknya ketolak sama suami. Maksudnya cara dia menolak seperti apa? Jadi gini, kalau setiap tahun saya kasih. Saya kasih tuh mainan ya, kayak Lego, baju gitu. Nah, yang tahun lalu itu saya kasih playstation. Karena anak saya seharusnya suka main playstation. Nah, ketika saya kasih playstation, saya antar ke rumahnya gitu. Tapi kan saya nggak boleh masuk. Jadi cuma sampai depan rumahnya, kasih ke yang jaga rumahnya. Abis itu, setelah besoknya dibalikin lewat sekolah. Iya. Dengan alasan kalau saya mau kasih PS5 ke anak saya, saya harus kasih paspor ke anak saya jadi barter. Gitu. Itu PS5 kesenangan untuk anak saya loh. Jadi kesenangan anak saya bisa di barter. Nilai aja sendiri ya. Itu menurut orang tua itu adalah keputusan yang bijak atau tidak. Mbak, Syarif ini kan udah cukup besar. Udah bisa Lego dan bisa memilih listing nanti. Ada nggak sih keinginan dari Syarif yang diungkapkan ke ayahnya untuk bertemu mamanya lebih lama waktunya. Nggak cuma jeda waktu istirahat di sekolah atau pulang atau pergi. Atau Syarifnya sendiri yang ngomong ke kakak gitu. Aku mau dong ketemu mama. Me time lah dua jam atau tiga jam bersama gitu. Kalau anak saya ke bapaknya pernah ngomong sama saya pasti nggak tahu ya mbak. Karena saya nggak ada komunikasi sama sekali gitu kan. Kalau Syarif ke saya, Syarif itu cuma pernah ngomong kayak, saya bilang, Syarif mau nggak jalan sama Umi. Dia mau kok jalan sama Umi gitu. Tapi saya juga nggak pernah mau masuk ke area itu lebih dalam karena saya takut mereka itu masih trauma dengan eksekusi. Kan tahu sendiri ceritanya kan eksekusi. Sabira mengucap Umi mau culik aku ya gitu. Itu adalah satu bukti doktrin yang jelas. Itu satu fakta gitu. Karena kerekam dalam video anak umur 2021 itu buat Sabira 6 tahun. Bicara Umi mau culik aku ya gitu. Saya berani ngomong karena ada fakta videonya kan. Yang kebetulan juga diliput oleh salah satu teman media gitu kan. Itu menjadi bukti doktrin. Dan dari situ anak saya sangat trauma gitu. Dan saya ini kan juga, Insya Allah akan menjadi seorang psikolog ya mbak ya. Saya lagi kuliah semester terakhir psikologi untuk praktek. Jadi saya harus menjaga psikologis anak saya juga. Nggak bisa saya masuk dengan cara yang kasar. Kasarnya gitu lah. Kayak datang, mau ngikut Umi mau nggak? Itu nggak mungkin banget. Dan dia pasti tidak nyaman. Karena dia akan merasa diserang. Dan itu lingkungan teman-teman dia akan dengar. Dan dia pasti dia malu. Oh orang tua aku berkonflik nih gitu kan. Jadi itu saya hindari sekali sih. Kalau ditanya sebagai naluri seorang ibu, Saya yakin siapa sih anak yang nggak mau sama ibunya? Kecuali ibunya ya jahat atau gimana gitu kan. Nah berarti kan selama 7 tahun, Nggak pernah ngobrol secara private dengan anak? Tidak pernah. Sama sekali. Selain bertemu mungkin ada video call? Tidak pernah. Tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi kalau saya tidak ke sekolah, Ya udah selesai 100% saya tidak ketemu. Dan tidak komunikasi. Pernah nggak kayak ada gestur dari si Arif yang ketika mamanya mau pulang, Nggak mau. Mau sama mamanya dulu. Nggak. Tapi kalau saya tanya, Sarif kangen, Dia selalu jawab kangen banget. Selain di sekolah, Mungkin ada tempat lainnya yang pernah. Tidak ada. Hanya sekolah saja. Emang diizinkannya di situ ya, Kak? Emang diizinkannya? Nggak diizinkan, Mbak. Itu saya aja inisiatif datang. Pengen ngeliat anak saya sendiri. Mbak, tadi kan sempat disinggung soal pengukaran paspor ya, Apakah ada rencana yang dihakayan juga buat bawa ke luar negri atau seperti apa? Iya, saya nggak tahu ya kalau itu. Pastinya ada rencana mungkin. Cuma maksud saya gini, Saya tujuh tahun, Saya dari 2019 punya hak asu anak. Ya kan? Tidak pernah dikasih hak saya sebagai seorang pemegang hak asu. Saya nggak pernah dikasih hak asu sebagai seorang pemegang hak asu. Tiba-tiba datang-datang, Paspor dong mana? Etis nggak sih? Jalanin aja dulu kewajibannya. Kewajiban aja nggak dipenuhin. Dan saya megang paspor, Saya tidak ada ketakutan. Kenapa? Itu hak mutlak saya. Saya megang hak asu, Dokumen itu udah memang hak saya untuk pegang. Dan kalau memang ada itikat baik, Mengajak ke luar negeri anak saya, Ya mintanya juga baik-baik. Nggak usah pakai barter-barter ke Playstation. Biarin aja kasih Playstation-nya gitu. Saya juga, Maksudnya gimana ya? Kita juga pasti ada perasaan lah ya sama anak gitu. Kalau memang caranya baik, Juga saya akan menyambutnya dengan baik gitu. Selama sharing ketemu di sekolah, Sherif suka cerita nggak sih kalau di rumah? Nggak, Nggak suka cerita. Dan saya juga sensitif nanya. Ya mbak, Seperti yang tadi saya bilang, Saya tuh di sekolah ngobrol juga, Hitungan menit banget gitu. Karena mereka istirahat cuma 20 menit. Terus mereka ada temen-temennya, Ada gurunya gitu. Jadi, Nggak bisa dibilang punya kualitas ngobrol yang baik gitu. Mungkin dengan waktu sedikit ngobrol sama anak gitu. Mungkin apa yang sering kakak sering ingatin? Kalau saya selalu mengulang, Saya tidak pernah bermaksud untuk meninggalkan mereka. Mungkin mereka sekarang belum ngerti, Tapi satu hari mereka akan ngerti. Terus saya tetap meminta mereka untuk menjadi anak-anak yang kuat, Anak-anak yang soleh, soleha. Itu nomor satu. Dan selalu doain aja. Kalau dari secara penampilan fisik, Mungkin pertumbuhan mereka mungkin terlihat baik-baik aja atau gimana gitu. Saya tidak tahu mbak. Saya tidak berani ngomong baik-baik aja. Karena saya perlu tahu faktanya dan saya nggak tahu faktanya. Itu menurut saya pernyataan yang, Apa ya? Pernyataan yang bertanggung jawab kalau saya bilang baik gitu. Sedangkan saya tidak tahu kondisinya. Mungkin mereka supportnya buat teman-teman yang sama seperti kakak yang belum mamanya, Belum dihalat kamu. Oke. Jadi yang pertama dengan segala kerendahan hati, Saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan para pemohon. Dan saya sebagai saksi dengan konstat hukum yang ada, Untuk bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Karena ini memang satu fenomena yang harus segera diatasi gitu. Negara harus hadir di sini. Dan kalau dibandingkan dengan negara lain tuh, Semua negara lain tuh punya loh. Peraturan-peraturan tetap kayak gini gitu. Jadi kriminal seperti ini. Jadi kalau saya cerita dengan keluarga saya yang di luar negeri tuh, Mereka pada bingung gitu. Kok bisa sih yang megang hak asuh kok tapi nggak sama anak gitu. Nggak masuk akal mereka gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja ini udah saatnya untuk Indonesia ya. Iya betul. Untuk Indonesia supaya sebagai negara hukum harus memberi kepastian. Betul. Ada mungkin yang ditambahin terakhir. Untuk tambahan terakhir peran, di mana peran negara. Sekaligus kami juga selaku pasal hukum ini memberikan edukasi mungkin. Kepada masyarakat banyak di luar sana. Ibu-ibu yang kondisinya sama dengan bahasannya. Dan juga para pemohon yang lain, juga rekan-rekan media. Bahwa Indonesia telah meratifikasi daripada Konvensi Hak Anak Internasional. Dan ada empat prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak Internasional tersebut. Ada non-diskriminasi, ada hak hidup dan berkembangnya anak. Baru kepentingan terbaik bagi anak. Dan yang keempat, pendapat anak harus didengar. Ini banyak sekali dari masyarakat yang tidak tahu mengenai ini. Terkait dengan apa dari isi dari Konvensi Hak Anak. Merebut paksa atau mengambil paksa anak dari orang tuanya. Apalagi ibu-ibu yang ada di sini adalah pemegang hak asu. Ingkrah, berkekuatan hukum tetap. Tapi kenapa tidak bisa diimplementasikan? Nah, sementara ibu-ibu ini pun pada saat direbut, diambil paksa anak-anaknya oleh mantan suaminya. Atau di situ juga ada mantan mertua, ada pamannya, ada neneknya, segala macam. Membuat laporan ke kepolisian, tapi ditolak dengan pasal 330. Dengan alasan orang tua kandung yang membawa. Kenapa primer 330 ini tidak bisa diterima? Hanya dimasukkan ke pasal perlindungan anak. Padahal di situ sudah jelas barang siapa. Barang siapa berarti kan mencakup semua. Mau itu dia bapaknya, atau ibunya, atau pamannya, atau neneknya. Mantan ibu mertuanya pun kalau dia ternyata ada di lokasi pada saat pengambilan paksa. Kami rasa itu sudah masuk ke dalam cakupan dari perasa barang siapa di pasal 330. Tapi kenapa dari kepolisian tidak berani untuk menerima laporan tersebut? Independensi yang diberikan kepada institusi kepolisian dalam hal ini, para penegak hukum, untuk melakukan pemeriksaan, mereka tidak berani mengambil sikap. Maka dari itu, kami, ibu-ibu, para pemohon, mendasari inilah dasarnya kita mengajukan permohonan untuk di Mahkamah Konstitusi. Untuk ibu-ibu juga yang ada di luar sana, silakan, Bu. Ayo, kami mengundang. Jangan takut untuk lapor ke polisi, bersuara. Bersuara kalau memang ibu-ibu terzolimi, sementara ibu-ibu di luar sana, putusannya ingkrah pada saat bercerai, berkuatan hukum tetap, berarti ibu sudah jelas memiliki pemegang hak asuk anak. Jadi jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Karena kendatinya, kebenaran pasti akan berpihak kepada orang-orang benar dan pasti akan mendapatkan keadilan. Itu saja mungkin. Awas-awas, mungkin setelah awal jadi saksi di Mahkamah Konstitusi ini, berharap seperti apa dari pihak sana untuk mungkin lebih terbuka lagi, mungkin hatinya akan menurut bapaknya anak-anak. Ya mungkin singkat saja ya, kalau untuk itu saya cuma berharap jadilah warga negara Indonesia yang baik. Dan kita atakan. Itu saja. Karena semua sudah jelas, hitam di atas putihnya, sudah sampai ranah peninjauan kembali, bukan lagi kasasi. Jadi ayolah, kerjasama. Kita bekerjasama untuk anak juga. Semuanya bisa akan menjadi baik-baik saja, kalau memang ada etikat baik. Ini tadi hasil dari persidangan dan kelanjutannya seperti apa? Mengenai kelanjutannya seperti apa, kita pun masih menunggu dari agenda yang akan dijatuhkan untuk ahli ya. Untuk ahli yang harusnya nanti akan berbicara. dan itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.